Pemirsa Menteri Agama Republik Indonesia, Yakut Kholil Kaumas, menghadiri pembukaan Kemah Bakti Harmoni Lintas Agama Tahun 2023 yang digelar di Bumi Perkemahan Kiara Payung, Kabupaten Sumedang. Yakut mengapresiasi kegiatan yang melibatkan ribuan pelajar lintas agama sejauh barat tersebut, pasalnya berguna untuk menjaga kerukunan umat beragama di Jawa Barat. Menteri Agama Republik Indonesia, Yakut Kholil Kaumas, Membuka Kegiatan Kemah Bakti Harmoni Lintas Agama Tahun 2023 yang digelar di Bumi Perkemahan Kiara Payung, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Kegiatan pramuka yang diikuti oleh ribuan pelajar lintas agama dari 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat tersebut mendapat apresiasi dari Yakut Kholil Kaumas. Menurut Yakut, kegiatan perkemahan lintas agama ini dapat memperkuat nilai-nilai persatuan dan kesatuan di dalam perbedaan agama. Ini acara yang diinisiasi oleh Kanwil Kementerian Agama Jabara. Saya kira bagus, karena ini melibatkan semua siswa dari semua agama, baik Islam, Islam, Katolik, ini semua dilipatkan dalam perbedaan. Juga melibatkan penyelua agama. Saya kira ini menjadi cerminan bagaimana semangat untuk menjaga keragaman, mengharmonisasi segala perbedaan yang dimiliki Indonesia itu sangat kuat, terutama di Jawa Barat. Jadi kita harus support ini, dan tentu memberikan apresiasi setinggi-tinggi. Yakut menambahkan, semangat kebersamaan antarumat beragama adalah kunci utama dalam membangun kehidupan bermasyarakat yang damai dan sejahtera, sehingga bisa menjadi cermin bagaimana semangat menjaga keragaman dan segala perbedaan yang dimiliki Indonesia, terutama di Jawa Barat. Kegiatan ini merupakan agenda tahunan. Perkemahan tersebut digelar selama lima hari, dengan dihadiri ribuan pelajar dari seluruh kabupaten dan kota di Jawa Barat, dan juga dihadiri oleh tokoh lintas agama, Diki Guntara, Bandung TV.